Terima kasih. KTT juga diikuti oleh Sekjen PBB, Presiden SMU Sidang Umum PBB ke-74, Dirjen WHO, dan juga Chairperson dari African Union Commission. Indonesia menilai pentingnya penyelenggaraan KTT ini untuk membahas secara khusus tantangan yang dihadapi bersama oleh negara-negara GNB untuk memerangi COVID-19. Negara-negara GNB yang mayoritas anggotanya adalah negara berkembang paling merasakan dampak dari COVID-19 ini. Dan selain itu pelaksanaan KTT ini juga bertepatan dengan momentum peringatan 65 tahun Dasa Sila Bandung yang merupakan hasil konferensi Asia Afrika dan turut menjadi cikal bakal dari gerakan non-blok ini. Rekan-rekan wartawan tentunya tahu bahwa saat didirikan 59 tahun yang lalu, GNB diharapkan menjadi wadah perjuangan melawan musuh bersama, yaitu imperialisme, kolonialisme, dan segala bentuknya. Indonesia merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok. Saat ini COVID-19 menjadi musuh bersama, quote-unquote, negara-negara di seluruh dunia termasuk negara-negara non-blok. Jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 masih terus menunjukkan peningkatan di sebagian besar negara berkembang yang hampir seluruhnya merupakan negara anggota GNB. Mulai dari Asia, Afrika, hingga Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Dalam pertemuan tadi, Sekjen PBB melalui pesan videonya menyampaikan atau menekankan mengenai masalah solidaritas dan kerjasama untuk menangani COVID-19 dengan tiga prioritas, yaitu mengakhiri COVID-19, kemudian menangani dampak sosial ekonominya, Dan yang ketiga, pada saat recovery, mengingatkan jangan sampai ada satupun orang yang tertinggal atau no one left behind. Sementara Dirjen WHO menyampaikan penekanan pada empat hal, yaitu mengenai pentingnya multilateralisme, national unity atau kesatuan atau persatuan pada tingkat nasional, dan juga international solidarity, serta health for all. Bandung Declaration, teman-teman, selalu disebutkan di hampir semua statement dari delegasi yang hadir, karena dasar sila Bandung merupakan dasar bagi multilateralisme, kerjasama, dan juga solidaritas. Dalam pertemuan tadi, para pemimpin GNB menegaskan kembali pentingnya solidaritas dan kerjasama antar negara gerakan non-blok dalam melawan COVID-19. Selain itu, para pemimpin GNB juga menyerukan agar komitraan global untuk melawan COVID-19 diterjemahkan dalam bentuk kerjasama yang konkret, seperti bantuan pembangunan dan keringanan hutang, terutama bagi low income countries. Secara khusus, teman-teman, dalam statementnya tadi, Bapak Presiden menyampaikan tiga pesan utama. Pesan yang pertama adalah mengenai pentingnya penguatan solidaritas politik antar negara GNB. Beliau mengingatkan, pentingnya kita memfokuskan energi dan waktu kita untuk menghadapi COVID-19. Intinya, jangan sampai negara-negara GNB terjebak dalam hal-hal yang bisa mempertajam perbedaan dan melemahkan kerjasama. Pesan yang kedua yang disampaikan Presiden Republik Indonesia yaitu, agar solidaritas politik ini perlu diterjemahkan menjadi kerjasama yang konkret. Prioritas negara berkembang saat ini adalah akses yang berkeadilan dan tepat waktu terhadap obat-obatan dan vaksin COVID-19 dengan harga yang terjangkau. Perlu juga fleksibilitas di dalam penerapan rezim patent dan hak kekayaan intelektual. Itu juga ditekankan oleh Bapak Presiden. Pesan yang ketiga yang disampaikan Bapak Presiden adalah pentingnya penguatan kemitraan global bagi negara berkembang. Beliau menekankan pentingnya pemenuhan komitmen, bantuan pembangunan dan kemanusiaan maupun keringanan hutang. Kewajiban pembayaran hutang negara berkembang bisa dialihkan ke pembiayaan untuk penanganan COVID-19 atau disebut debt swap for COVID-19 dari official creditors. Saya ulangi, debt swap for COVID-19 dari official creditors. Ini penting untuk disampaikan teman-teman karena banyak sekali negara berkembang, terutama least developed countries yang mengalami kesulitan di dalam menangani COVID-19. Selain tiga hal ini, Bapak Presiden juga menekankan negara berkembang perlu menjadi solusi bagi perbaikan tata kelola kesehatan global agar kita lebih siap mencegah dan menghadapi pandemi di masa yang akan datang. Teman-teman wartawan yang saya hormati, KTT ini menghasilkan sebuah deklarasi yang pesan utamanya antara lain, keprihatinan terkait penyebaran dan dampak COVID-19. Diakui di dalam deklarasi tersebut bahwa yang paling terdampak adalah the poorest yang paling miskin dan the most vulnerable yang paling rentan yang akan mengakibatkan tentunya kemunduran pembangunan yang sudah dilakukan oleh negara-negara berkembang dan kesulitan pencapaian Sustainable Development Goals. Selain itu, deklarasi juga menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan WHO di dalam penanganan COVID-19. Terkait ini, deklarasi juga menyambut baik Resolusi Majelis Umum PBB No. 74-270 terkait Global Solidarity to Fight COVID-19 yang salah satu penggagasnya adalah Indonesia. Deklarasi juga menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama termasuk dalam memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis dan mencegah dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi. Diangkat juga di dalam deklarasi pentingnya pertukaran informasi dan best practices serta implementasi guidelines WHO terkait COVID-19. Di dalam deklarasi juga disebutkan perlunya mencabut pemberlakuan mekanisme unilateral yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB untuk memastikan agar penanganan COVID-19 dapat dilakukan secara efektif. Hal lain yang ditekankan di dalam deklarasi adalah kesepakatan pembentukan gugus tugas GNP. Tugas dari gugus tugas ini adalah menyusun database kebutuhan medis dan kemanusiaan negara GNP untuk selanjutnya disampaikan ke negara dan organisasi donor. Jadi teman-teman, KTT ini bukan sekedar menghasilkan pernyataan politik tetapi juga menghasilkan sesuatu gagasan yang konkret yaitu pembentukan gugus tugas gerakan non-blok tadi. Rekan-rekan media sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil KTT Virtual Gerakan Non-Blok di mana Presiden Republik Indonesia hadir berpartisipasi di dalam KTT Virtual tadi. Demikian teman-teman, terima kasih. Terima kasih telah menonton!